Kalau saya enggak merah kambing itu sangatlah rugi mas Masalahnya begini, daun singkong disini enggak beli masalahnya Dan saudara-saudara kita itu rata-rata itu petani singkong semua Jadi daripada nanti daun singkongnya enggak dimanfaatin Alangkah baiknya kalau istilahnya dimanfaatin nama kita untuk tena kambing gitu Kambingnya kembung mas Kembung? Iya, kita kan enggak tahu mas, namanya kita pemula itu ya mas Jadi kita punya kambingnya bermasalah apa aja Itu kan kadang-kadang tanya sama orang-orang yang deket sama kita Pala saya dilajarin begini mas Suruh nyari ungkal itu asahan itu Ya pikir saya, saya cari mas ungkal itu Apa itu? Kirain sudah minumin air itu Enggak tahunya kambingnya sudah dipotong Aku ya langsung pusing mas, waduh Tapi alhamdulillah kambingnya sehat mas sampai sekarang mas Ada obatnya itu Obatnya apa itu? Perkenalkan nama saya Pak Lebar Tinggal di Dusun 1, RT 1, Madiun Rengas, Kecamatan Bekri, Lampung Tengah Saya ibu Hesti, lahir di Rengas, RT 1, Kecamatan Bekri, Lampung Tengah Saya awal-awalnya, saya itu sering nonton Youtube Indra Palupi Channel itu Jadi kok kayaknya saya itu Kayaknya punya minat benar Kok kayaknya miara kambing itu Kedepannya kok kayaknya prospeknya bagus benar gitu Sebelumnya emang usahanya bukan di Pertanakan? Oh bukan Bukan Bisa terjun ke Pertanakan kok wani gitu Pak? Itu gimana alasannya itu? Ya kayaknya saya pikir begini loh Di Pertanakan itu Satu menjanjikan Pertama Yang jelas itu Kayak kita itu modal istilahnya pakanya itu Ya bisa dikatakan lebih murah lah gitu Yang jelas tenaga Oh iya Tenaga Sudah berapa bulan Pak? Berapa tahun? Waduh bukan tahun, baru dua bulan Gimana Bu Bapak kok tiba-tiba pelihara kambing ini gimana Bu? Ya gara-gara lihat Youtube gitu loh Pak Jadi dia berminat pengen melihara kambing gitu Jadi saya sebagai istri ya mendukung Mendukung gitu loh Kalau untuk kedepannya sih ya Alhamdulillah Kita pengennya sih maju terus Malah kayaknya Bapak Pengen nambah kandang lagi Pak Oh gitu? Iya Emangnya Selama dua bulan atau berapa Bulan yang sampai jalan ini Emang sudah ada ketara toh anunya? Sudah Hasilnya? Sudah Mas Saya itu Sudah pernah Merasakan itu Jual tiga ekor Alhamdulillah itu masih dapat upah itu Berapa? Tiga juta setengah ya? Tiga ekor? Tiga ekor Tiga juta setengah Itu miaranya gak sampai satu bulan Alhamdulillah kambing disini Tercukupi Masa lapakannya Gemuk Jadi mungkin orang tertarik Lihat kambing kita gitu Iya Ini alhamdulillah Kebetulan ini orang-orang yang banyak AKK itu Banyak yang udah pesen sama kita Tapi kambingnya kayaknya belum Belum pas umurnya gitu Iya Belum mencukupi Iya karena kita ini kan tahapnya masih permulaan Mas Iya Dulu saya usaha diikan Mas Dulu Sebelum saya ini kan usaha diikan Ya alhamdulillah sih Ya pernah berjalan 10 tahun Mas Saya pengen usaha lain ini Mas Mengembangkan usaha Kambing itu Kalau bisa itu Saya punya usaha Iya Dan kalau bisa Usaha saya itu bisa memperkerjakan Tetangga-tangga yang Gak punya kerjaan gitu Bisa ikut kerja sama saya gitu Ini saat ini pertama Saat ngisi kandang itu berapa ekor Pak? Ya ini alhamdulillah Kemarin itu 38 ekor Pertama ngisi? Pertama ngisi 38 ekor Biasa Bu perasaan ini Pih Buk 38 ekor bu Duit ya kek bu Gimana itu? Kalau masalah itu sih Kita percaya aja loh Pak Kita yakin aja Kita yakin Tapi kalau untuk keilmuan Apa sudah menguasai itu Pak? Ilmunya sama berjalan Mas Sama berjalan Sama berjalan Tiap hari itu sering tanya-tanya di kandang orang Cara Cara kambing biar gemuk gimana Kalau kendala ada masuk angin gimana Udah itu Masalah ngurus kandang itu gimana Yang jelas kita tahapnya tahap belajar Mas Sudah berapa bulan tadi? Dua bulan Dua bulan Tantal satu kemarin Pak Weh luar biasa Tapi yang aneh ya Baru dua bulan kok bisa Apapun yang kambing sebesar-besar ini Segemu-gemu ini Ini rahasia ada nggak Pak? Ini Saya dari makanya Mas Jadi Saya seling sama Onggo Mas Iya Saya seling sama Onggo Onggo singkong ini begini ini Saya seling sama Onggo Jadi Pagi saya kasih makan Apa itu? Daun singkong giling Iya Siang itu khusus siang itu Saya kasih makan Onggo Sore daun singkong giling lagi Itu Ya Buktinya Kambingnya luar biasa Kambingnya gemuk-gemuk Gemuk-gemuk Dua bulan itu Untuk kelas pemula sudah mantep nih Iya Alhamdulillah ini Saya beli di kandang orang Yang punya aja Sampai kesini aja Sampai heran Sampai tanya dia Gimana cara ngasih makannya Saya bilang Ilmunya cuma ini Onggo ini Onggo ini Ini Oh iya Jadi Pak kan cuma Onggo aja ya Ya Onggo sama Daun singkong Daun singkong giling itu Kementasi Kementasi ya Iya Tidak pakai konsentrat Tidak Alhamdulillah Belum Ini kalau bapaknya kerja Kemudian yang ngasih makan Di rumah siapa? Ini istri saya Ibu Iya Buk Kok geleng bu Ngurusi pedes bu Nah gimana orang itu Usahanya kita loh pak Kalau gak mau ya gimana tau Engkau itu bulian bu Mak-mak sana Iya iya Sering Kalau dibully tuh Udah gak ini lagi Udah gak heran lagi Dapat bulian juga Iya Mau betah sampai kapan Katanya merah kambing Tuh Terus tanggapan ibu Gimana coba Ya tanggapan saya sih Alhamdulillah Kita kan masih berjalan Perpetnya tau pak Istilahnya kita Kalau cuman dibully-dibully Itu aja lah Biar dibully aja Kalau orang cuman ngebullyin Kita anggap Angin Angin lalu Angin lalu Jadi Sebagai seorang Peternak Biasanya kan ada yang namanya Apa namanya Kebiasaan Kebiasaan Nah Kalau yang ibu lakukan Apa Kerjaan harian tuh apa Di kandang kita Ya pagi Bersihin kandang Bapaknya atau ibunya Ibunya Ibu yang bersih-bersih Iya Apa aja bu yang dilakukan bu Setiap harinya bu Kalau pagi kita Kita ngasih makan kambing Habis kita kasih makan kambing Kita nyapung Bersihin kotorannya Sampah-sampahnya Yeay Nah habis itu Nanti kita Ke dapur Bikin Makanan Makanan Untuk suami dan anak-anak Iya betul Gitu Kalau bapak Hari-hariannya Kemana Saya hari-hari ini Sekarang sih Bagi sering Keluar kota lah Oh gitu Iya Usahnya apa pak Ya Kadang kan Saya ngantar buah Ke Jakarta Kadang ke Bandung Gitu Tapi kalau nanti Pakan Pakan kambingnya udah ini Saya Saya gak jalan dulu Saya Pokoknya Gimana caranya Kambing saya itu Jangan sampai kelaperan Di rumah gitu Tapi alhamdulillah Masalah stok pakan Ini Banyak Tangga-tangga Ini pada Panen singkong Kita sering Diundang Dan ambil Tempat singkong Daun singkong Lepas saya aja Gitu Artinya Untuk Ngarit Atau kebutuhan Batang singkong Daun singkong Itu disini Gak kesulitan Disini Insya Allah Melimpah Disini Prioritas Ini tanam Singkong Oh mayoritas Disini Pertanian Berarti ya bu Ya Pertanian Saat Membuat kandang Dan petanian Habis biaya berapa Kalau bikin kandang ini Alhamdulillah Habis kalau 40 juta 40 juta Ya Sudah siap Pakai Ya Siap pakai Kemudian untuk Kambingnya Kalau kisaran kambingnya Sekitar 30 juta Lebih dikit Aduh re Kairi Modal 70 jutaan Lebih itu Ya Kita Pokoknya yang jelas Kita jalanin dulu Namanya kita usaha Pemula ya Kita jalanin dulu Kita gak boleh istilahnya Nyerah Gabang putus asa itu Gak boleh namanya usaha itu Yang penting itu semangat kita itu Usaha Semangat gitu Alasannya apa gitu loh Bisa kepincut Di peternakan ini Kayaknya kalau saya Saya rasa begini loh mas Saya itu Sering Lihat channel youtube Indra Palupi itu Kayaknya Rata-rata itu Menjanjikan mas Dari yang Mas saya lihat itu Dari pemula-pemula Ada yang punya 10 ekor Ada yang punya 5 ekor Itu aja untuk hidup Untuk Biayain anak sekolah itu Mereka itu Rata-rata Bagaimana cukup mas Gitu Apalagi kalau kita Terbanyak populasinya pak Ya itu apalagi kalau kita Saya berpikir Mudah-mudahan kalau kita Lebih banyak indukan Mudah-mudahan lebih banyak Mungkin menghasilkan untung Gitu Modal sedikit aja bisa Iya Apalagi yang modal besar Kan begitu tuh Tapi selama 2 bulan ini Ada gak kendala-kendala pak bu Oh ada mas Pernah itu Kambingnya kembung mas Kembung Iya Kita kan gak tau mas Namanya kita pemula itu ya mas Belajaran Jadi Kita punya kambingnya Bermasalah apa aja Itu kan kadang-kadang Tanya sama orang-orang yang deket sama kita Pala saya dilajarin begini mas Suruh nyari ungkal itu Asahan itu Ya pikir saya Saya cari mas Ungkal itu Apa itu Kirain Diminumin air itu Gak taunya kambingnya Suruh dipotong Aku ya langsung pusing mas Waduh Tapi alhamdulillah Kambingnya sehat mas Sampai sekarang mas Ada obatnya itu Obatnya apa itu pak Obatnya itu Milanta Milanta Obat manusia Iya milanta Diancurin itu Diminumin Alhamdulillah kambingnya sehat Sampai sekarang Obat kembung Itu sebelum tahu ya Ngedah pak Tidak deg-dek kan pak Waduh Pikir saya itu Kambingnya itu Udah lewat Pokoknya Iya Gak penuhnya menit-menit Orang kak Iya kambingnya Perutnya itu Udah kayak Balon Pung-pung-pung-pung Keras gitu Keras sih ya Udah gak bisa gerak Kambing itu Tapi setelah diberi obat Milanta itu Iya langsung Langsung apa itu Dia kencing Langsung Kohenya keluar gitu Langsung lari dia Saya aja Saya aja ternayah Itu kan obat orang kok Sama kambing bisa sembuh gitu Iya luar biasa lah pokoknya Emang begitu pak Kadang-kadang obat itu Iya Yang gak masuk akal Cocok dia Ternang Tapi saya nanya orang dua Kayak gitu semua Jadi makanya saya Wah saya coba Sebenernya apotek itu Masih buka itu Saya suruh beli obat di apotek Iya Gak nyampe 5 menit Kambingnya udah lari itu Jadi kendalanya itu ya Kembung pak ya Iya kembung Kambingnya udah beranak Di kandang kita nih Belum Itu ada cempe-cempe berarti Cempe itu Tempat orang itu baru lahir Saya beli Baru lahir paling 5 hari Saya beli itu Tepat sekali pak Langkah jenengan udah tepat Emang pemula itu Kalau mau beli Kambing Indukan Itu yang bawa anak Atau bunting Iya Jenengan tahu kualitasnya Iya Ya itu jenengan Api sanduide tuh Indukan bawa anak Gimana Belajar dari mana itu Kita kan mau branding Iya Kita lihat-lihat di ini mas Lihat-lihat di youtube itu Jadi memang Harus beli yang bawa anak gitu ya Iya Ini jenengan dulu Satu tempat Atau gimana Belajarnya Banyak tempat mas Banyak tempat Iya tapi kadang-kadang itu ya Kita lihat gitu Kita mau beli Cuma kalau hati itu kurang Serak gak jadi beli sama kita Itu Tapi alhamdulillah Kata-kata Kata orang yang pernah ngeliat Kambingnya bagus-bagus Bagus Iya Bagus Saya juga bilang bagus Karena untuk kelas pemula Tidak gampang membuat Kambing kelimis Kambing halus Tidak gampang Saya sendiri Kadang mengalami masalah Acuan kita ke depannya kan Kalau bisa mas Ini Kita tenang kambing Kalau sukses mas Kita mau kita besarin gitu mas Rencana kita mau kita besarin Kita juga punya Punya angan-angan Gimana caranya kita itu Mendatangkan kambing-kambing Yang bagus dari Jawa gitu Emang ada rencana untuk Usaha pokok di rumah gitu ya Ada Emang kalau rencana yang kedepannya Maka akan seperti apa pak Ini ya pak Kambang kita pak Kita mau bangun lagi Kalau ini udah maju gitu Ini minimal penuh Kita insya Allah Mau bangun lagi di sebelah sini Oh di belakang ini ya Itu sebenarnya Punya angan-angan Mumiara kambing itu Sudah lama mas Iya Saya dari tahun 2018 Itu memang sudah punya Angan-angan Mumiara kambing Cuma kendalanya Berani enggak Berani enggak Berani enggak Itu loh mas Iya Waktu itu Apa yang bikin keraguan Saya takutnya Mungkin saya bisa Bikin kandang Tapi saya beli kambingnya Kira-kira cukup enggak Dananya Udah itu saya Seandainya saya Bisa cukup Beli kambingnya Saya nyari pakannya Mampu apa enggak Tapi begitu Dijalanin selama dua bulan ini Alhamdulillah mas Iya Enggak ada masalah ya Enggak ada masalah Ya alhamdulillah Daun singkong pun Alhamdulillah kita enggak beli Banyak rekan-rekan kita Yang punya kebun singkong luas Banyak ngebel kita Eh gitu Alhamdulillah mas Artinya Sudah berjalan Sesuai rencana ya Iya Kenapa jenengan kok Milih ke breeding Enggak ke pengemukan pak Karena kalau pengemukan Saya pikir begini mas Pengemukan itu Seandainya sudah dijual Kita nanti beli bahannya lagi kan Lama gitu Milih-milih-milih-milih Kalau breeding kan Kita nanti Lihat anakannya yang Hasilnya yang bagus Kita piara Nah nanti kalau Istilahnya yang Kurang bagus Kita jual gitu Jadi diseleksi dari Iya Awal ya Kita indukannya juga Nyari indukan yang Agak lumayan lah Kelas super lah Sudah bagus untuk breeding kan Kalau kita pagi Berisiin kandang Sama ngasih makan Ambing Bilang capek ya capek sih pak Kita Ibaratnya kita ngurus Ngurus rumah dua sih Sana sini sana sini Iya betul Rumah dua Ngurus kolam 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 Kandang Rumah Iya Ibu rumah tangga ini Mama yang kuat ini Gitu Tapi Dukungan ibu Seperti apa sih ibu Terhadap bapak Yang saat ini Lagi merintis di peternakan ini Karena bapak kan Pengennya udah lama loh pak Jadi Daripada dia Kalau duduk di belakang itu Mardepnya Keluar terus Memandang Pengennya Lihat HP di Youtube Itu kayak mana Kalau saya ini Nanti miara kambing Gitu Jadi Saya sebagai istri Ya Mendukung gitu loh pak Ini juga Tadinya kolam ini Kolam ini saya timbun ini Kandang kita ini Kandang kita ini Kolam ini Kolam ini Tadinya Dalamnya itu Empat meter Saya timbun ini Saya timbun sampai tadi itu Kolam ikan semua Iya Karena Saking Kepinginya miara kambing Gitu Emang Lokasi kita emang Sudah jadi kolam tadi ya pak Iya Awalnya Artinya Untuk Membikin kandang Sebesar ini Belum kandangnya Sudah ngeluarkan modal Iya Bikin Menginimbun ini Timbun dulu Iya Perjuangan luar biasa Ini sampai harus sukses ini pak Amin Harus sukses Iya amin Harus sukses Amin Ini pengennya seperti apa Pengen lanjut di breeding Atau nanti akan ada pengemukan Kalau breeding tetap Saya yang utama Saya breeding dulu Nanti pengemukan juga Untuk kedepannya Pasti Mau bikin kandang untuk pengemukan nanti Oh gitu Kedepannya Iya Kalau untuk putra berapa Putranya tiga mas Iya Cucu punya belum Cucu sudah punya satu Iya Sudah tua mas Makanya Kau ingin usaha di rumah Iya Kau ada penonton Komen pak Jurnus ya pak Iya Penemu ibunya nanti Aduh Perlihat ceritanya Ceritanya luar biasa Iya Iya Wih Gawone sampai Jawa Tengah mas Beliau ini ternyata Seorang Pembisnis kolam Dan saat ini Terjun di peternakan Nah jadi buat kalian Yang saat ini Sedang merintis Peternakan Jangan pernah ragu Menurut saya Kalau memang Dia itu memang Niatnya mau dia Peternak kambing Ya Harusnya kambing itu Harus diurusin lah Istilahnya Kayak makan Kayak Kayak minum Itu kebersihan Itu Itu yang utama Itu Terus Semangat itulah Yang nomor satu Yang nomor satu Iya nomor satu Semangat Jangan istilahnya Merah kambing Baru satu minggu Wah hujan mas Gak dikasih makan Waduh Gak lemuh kambingnya Kalau kayak gitu Iya Bener Saya tetap semangat Saya Hujan apapun Saya tetap Cari rumput saya Sampean di desa Kemudian Sampean punya kolam Sampean sekarang Terjadi peternakan Emangnya Apa sih pak ruginya Di desa ini Kalau gak pelihara kambing Pak Kayaknya begini loh mas Kalau saya gak Melihara kambing itu Sangatlah rugi mas Masalahnya begini Daun singkong disini Gak beli masalahnya Dan saudara-saudara kita Itu rata-rata Petani Petani singkong semua Jadi daripada nanti Daun singkongnya Gak dimanfaatin Alangkah baiknya Kalau istilah Dimanfaatin Nama kita Untuk Ternak kambing Gitu